Pemirsa terus tekankan pentingnya kesehatan anggota Komisi IX DPR RI Sultan Adil Hendra atau yang kerap disabasa melalui sosialisasi pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kepedulian dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan obat, makanan, dan kosmetik aman terus diperjuangkan dengan kesungguhan dan perhatian terhadap masyarakat di Provinsi Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa saat ini JekTV sudah beralih ke siaran digital. JekTV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box. Berita JekTV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi JekTV. Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. JekTV, inspirasi kita. Perjuangan tiada henti demi kesehatan masyarakat Jambi. Anggota fraksi Gerindra DPR RI, Sultan Adil Hendra, yang kerap disapa sah tersebut, bekerja sama dengan Balai Pom Jambi, melaksanakan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi tentang obat, makanan, dan kosmetik aman di Grand Hotel Jambi. Kegiatan tersebut diikuti masyarakat Kecamatan Alam Barajo. Sosialisasi tersebut dihadiri dan dibuka langsung oleh Sultan Adil Hendra, anggota Komisi 9 DPR RI. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Balai Pom Jambi, Marhamah, Koordinator Kelompok Substansi InfoKom Balai Pom Jambi, kemudian tokoh masyarakat Kota Jambi, Umar Dhani, dan para peserta sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi tentang obat, makanan, dan kosmetik aman. Dalam paparannya, sah yang dikenal sebagai Bapak Beasiswa dan Vaksin Jambi ini menyampaikan ingin masyarakat Jambi hidup sehat dengan pola hidup sehat dimulai dari makanan, obat, dan kosmetik. Diharapkan masyarakat agar tidak mudah tertipu dengan obat, makanan, dan kosmetik yang terbukti belum aman dikonsumsi. Saya tentu yang membidangi kesehatan di Komisi 9 tidak akan henti-hentinya memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat agar masyarakat menghidupkan terus-menerus pola hidup sehat. Karena pola hidup sehat ini tentu dimulai dari hulunya makanan, obat, dan juga kosmetik yang selalu dikonsumsi oleh hidup. Tiga hal ini menjadi kunci pokok yang selalu kami sampai-sampaikan agar masyarakat kita benar-benar dapat memilih baik itu makanan, baik itu obat, baik itu kosmetik yang aman untuk dikonsumsi. Marhama perwakilan Balai Pomcambi selaku koordinator kelompok substansi Infokom Balai Pomcambi mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini bersama anggota Komisi 9 DPR RI, Sutan Adil Hendra. Diharapkan melalui tokoh masyarakat dan peserta dapat terus disosialisasikan ke masyarakat sekitar. Harapan kami tentu saja dari seluruh peserta yang dikonsumsi asyarakat dapat menyampaikan kembali informasi terkait dengan obat pemakanan, bagaimana memilih obat pemakanan yang aman, bagaimana mengenal cek klik, mengenal riset badan pomcambi sehingga masyarakat dapat menjadi masyarakat yang cerdas, mampu menilih dan menilai produk mana yang dapat diberi, dikonsumsi atau tidak. Sementara itu, tokoh pemuda kota Jambi, Ihsan Maulana Putra, mengucapkan rasa terima kasih kepada Sutan Adil Hendra atas kesempatan mengedukasi masyarakat dalam memilih makanan, obat, dan kosmetik yang aman. Alhamdulillah kami dari masyarakat Kecamatan Alam Berajo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Balai POM dan juga kepada anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Dr. Isinyur Haji Ayrs dan Adil Hendra M. yang pada hari ini diberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti sosialisasi pemberan masyarakat tentang obat-obatan. Mudah-mudahan apa yang kami dapat pada hari ini dapat kami terapkan kepada keluarga, lingkungan, dan masyarakat Alam Berajo secara keseluruhan. Iqbal Cek TV, melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih.